Pemirsa kembali lagi dalam berita TVMO. Universitas Muhammadiyah Surakarta membuka program belajar bahasa dan budaya Indonesia melalui program bahasa Indonesia penutur asing Indo-Auste Adult Immersion yang dikoordinasi oleh lembaga bahasa dan ilmu pengetahuan. Program Indo-Auste adalah program adult immersion yang diselenggarakan oleh Indonesian Australian Association of Victoria. Program itu bertujuan untuk memberi kesempatan pada peserta belajar bahasa dan budaya Indonesia. Rombongan peserta yang terdiri dari enam peserta penutur asli bahasa Inggris itu datang ke gedung Induk Siti Walidah untuk mengikuti hari pertama dari program tersebut sekaligus penyambutan terhadap mereka. Peserta terdiri dari orang dewasa berumur sekitar 46 hingga 79 tahun. 19, 92, berapa tahun itu ya? Kalau saya bisa belajar bahasa Indonesia di UMS, saya sangat senang. Karena fasilitas di sini adalah luar biasa. Dan juga ada guru dan orang-orang siapa bisa membantu saya. Saya sangat senang. Wakil Rektor 1 UMS Harun Joko Prahidno memberikan apresiasi kepada Otjen atas kemahirannya dalam berbahasa Indonesia saat menyampaikan sambutan. Harun percaya bahwa belajar bahasa yang paling cepat bukanlah di kelas formal. Kalau suka areal pesawahan, saya yang duduk di samping kiri Mr. Ogden memahami betul 100% apa yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Memahami apa yang Anda sampaikan dalam bahasa Indonesia. Tepuk tangan. Jadi your bahasa Indonesia is excellent. Rombongan dari Australia ini akan berada di Surakarta, Jawa Tengah selama 14 hari. Terhitung dari tanggal 8 hingga 21 Januari 2024 untuk belajar bahasa dan kebudayaan Indonesia. Program Indo-Oustay yang dikoordinasi oleh Lembaga Bahasa dan Ilmu Pengetahuan UMS merupakan program rintisan yang baru pertama kali dilakukan. Pembicaraan program ini dimulai sejak bulan April 2023 yang lalu ketika Russell Ogden selaku Direktur dari Indo-Oustay berkunjung ke UMS. Pertama kali kami dikoordinasi oleh BKUI dalam hal ini adalah Divisi Student Mobility and Hospitality yang kemudian kami LPU dipertemukan dengan beliau Pak Rasul Ogden itu tanggal 27 April 2023 yang lalu jadi hampir 10 bulan, 10 bulan, hampir 1 tahun. Nah pada saat itu kita berkenalan dan Pak Rasul Ogden menyampaikan waktu keinginan untuk bisa bekerjasama dengan Universitas Muhammad di Surakarta terutama untuk memberikan pembelajaran bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia yang karena istilahnya seperti Gayung Bersambut karena di satu sisi memang kita juga memerlukan kerjasama dengan sehingga kita bisa berbicara dan menyusun program. Maka sejak itu kemudian kita melalui melakukan pertemuan secara online. Selain mengenai kerajinan, peserta program Indo-Oustay juga diajak untuk mengenal kuliner Haas Solo. Pada hari pertama mereka akan mengenal kuliner Haas Solo dengan mengikuti jamuan makan malam di dapur Solo. Yusuf memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.